Selama dua pekan terakhir, kantor DPRD Jombang, Jawa Timur tampak kosong. Ruang sidang maupun komisi seolah tidak berpenghuni lagi. Maklum saja, pekan lalu 49 anggota DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja ke berbagai kota, diantaranya adalah di Tasikmalaya, Makassar, dan Bali. Mereka berdali nekat kunker karena kegiatannya sudah teragendakan dan tidak mungkin dibatalkan hanya gara-gara wabah corona. Sehingga setelah pulang dari kunker, 49 anggota wakil rakyat itu belum diperbolehkan masuk kerja, tetapi wajib menjalani isolasi terlebih dahulu selama 14 hari. Hanya saja, isolasi untuk wakil rakyat tidak dilakukan di rumah sakit, tetapi dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Secara berkala, anggota DPRD akan diperiksa oleh dua dokter yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Jombang. Akibat seluruh anggotanya harus menjalani isolasi, Ketua DPRD Jombang mengakui seluruh agenda rapat akan molor dan tertunda. Sedangkan seluruh tugas Dewan untuk sementara akan diambil alih oleh Ketua DPRD Jombang yang saat itu tidak mengikuti kunjungan kerja. Memerintahkan petugas-petugas lain. Nah, petugas lain yang datang ke ini yang itu adalah urusan dokter. Jadi selama 14 hari itu harus berada di rumah? Iya, berada di rumah. Kegiatan anggota Dewan bagaimana Pak selama 14 hari itu? Makanya saya tadi menyampaikan bahwa sudah sampai hari ini, sejak satu minggu yang lalu saya bekerja sendiri di DPRD Jombang. Mewakili 49, menerima tamu dan seterusnya termasuk juga dengan tenaga-tenaga yang ada di DPRD. Doakan saya kuat. Dari Jombang, Roni Hartomo melaporkan.